Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Pada video kali ini kita akan membuatkan tutorial Bagaimana caranya komplain paket di Lazada Baik paket yang diterima tidak sesuai dengan pesanan Ataupun paketnya kurang Ataupun paket yang kita terima itu rusak Oke nampak berlama-lama langsung saja kita ke video tutorialnya Untuk tahapan yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Lazada Jika sudah muncul di halaman utama dari aplikasi Lazada Kita klik di bagian akun yang ini Jika sudah muncul di menu yang ini Tahapan selanjutnya kita klik di semua pesanan yang atas ini Kemudian kita coba geser ke bagian samping Kita pilih yang sedang dikirim Kemudian kita scroll ke bagian bawah Kita pilih yang pesanan telah diterima seperti ini Dan silahkan lihat barang mana yang ingin di komplain Misalnya disini saya akan komplain paket yang ini Yang celana training ini Namun sebelumnya untuk kawan-kawan yang ingin komplain paket di Lazada Jangan pernah klik konfirmasi pesanan yang ini Karena kalau kita klik yang ini Nanti pengembaliannya tidak bisa lagi Karena kita juga sering menerima keluhan dari si buyer Dimana ketika dia mau komplain Katanya tombol untuk pengembalian barang itu tidak ada lagi Jawabannya karena dia sudah klik konfirmasi pesanan Padahal ketika kita ingin klik konfirmasi pesanan disini ada warningnya Kita bisa baca disini konfirmasi pesanan dalam bentuk tanda tanya Disini ditekankan oleh Lazada dengan memberikan tinta warna merah Anda tidak diperkenankan mengajukan pengembalian barang atau dana Setelah konfirmasi penerimaan pesanan dilakukan Jadi untuk kawan-kawan ketika ingin melakukan tindakan sesuatu Atau ingin klik-klik sesuatu dimanapun itu Mohon untuk dibaca keterangan yang muncul Supaya tidak ada miskomunikasi untuk yang kedepannya Oke disini jangan pernah lakukan klik konfirmasi Karena kalau kita sudah klik konfirmasi Maka secara otomatis kita tidak dapat melakukan pengembalian lagi Kita klik tanda silang disini Kemudian kita klik di bagian tengah aja Kemudian kita scroll ke bagian bawah Disini muncul tombol ajukan pengembalian Yang ini Tombol ini dia akan hilang kalau kita klik konfirmasi yang ini Jadi untuk kawan-kawan yang ingin komplain pakai di Lazada Namun tidak ada lagi tombol ajukan pengembalian yang ini Maka dapat dipastikan bahwa kalian sudah klik tombol yang ini Oke kita lanjut ke pengembaliannya Kita klik saja di ajukan pengembalian Kemudian kita tunggu Jika muncul pemberitahuan seperti ini Klik saja mengerti Jika muncul seperti ini Klik saja disini Kemudian jika kita ingin komplain dua produk yang dikirim Kita bisa pilih tambahkan item lagi disini Lalu kita klik conteng yang ini Lalu klik tambah item Jadi untuk kawan-kawan nanti Kalau memang barang yang dikirim misalnya ada lima item Kemudian ingin di komplain semuanya Silahkan klik di tambah item Seperti yang saya praktekkan tadi Kemudian kita klik alasan pengembalian disini Disini pilih saja Ada beberapa alasan pengembalian Yang bernama penjual salah kirim barang Kemudian berubah pikiran dan lain sebagainya Saya pilih misalnya disini penjual salah kirim barang Kemudian kita klik pilih Kemudian di bagian bawah sini Kita isikan komentar kita Misalnya Kita order barang berwarna hitam Tapi yang dikirimnya warna putih Ataupun kita order jam tangan Tapi yang dikirimnya sabun colek Atau lain sebagainya Nanti kawan-kawan silahkan tulis disini Komentarnya Apa yang menjadi permasalahan dari kawan-kawan Saya berikan contoh disini Saya order training dengan merek inik Tapi yang datangnya merek Puma Ini sebagai contoh saja Kemudian jika sudah diisi disini Kita klik tambahkan foto Kemudian kita pilih select from album Kemudian kita pilih foto yang ini Lalu kita pilih foto produk yang kita terima Misalnya yang ini untuk kemasan packingnya Kemudian kita tambahkan lagi Untuk produk yang kita terima Kemudian di bagian sini Jika kawan-kawan ada video unboxingnya Bisa dilampirkan disini Dengan cara klik unggah video yang ini Namun untuk video yang di upload itu Pastikan di bawah 10 MB Tapi jika video kawan-kawan lebih dari 10 MB Ini tidak bisa di upload disini Untuk caranya nanti silahkan di upload terlebih dahulu ke youtube Kemudian silahkan ambil link uploadnya Dan kalian lampirkan disini nanti Ditulis saja linknya ada disini Biar nanti pihak lazada bisa melihat link video unboxingnya Tapi jika kawan-kawan tidak ada video unboxing itu tidak masalah Selama si penjualnya tidak mempermasalahkan itu Tapi jika si penjual meminta video unboxing Maka pihak lazada akan meminta kepada kita Untuk mengirimkan ke mereka video unboxingnya Jadi mau tidak mau Jika paket sampai Ini dipastikan untuk melakukan video unboxing sebelum paketnya dibuka Oke jika semuanya sudah diisi Kita klik saja kirim Kemudian disini muncul pemberitahuan Seperti ini Klik saja lanjutkan Kemudian disini muncul pemberitahuan Pengembalian berhasil Kemudian untuk proses selanjutnya Kita bisa lihat di detail yang ini Oke disini untuk pemberitahuannya Persetujuan penjual disini Penjual akan merespon sebelum tanggal 9 Maret 2023 jam 15.51 Jika penjual tidak merespon Permintaan pengembalian barang akan otomatis disetujui Jadi disini pihak lazada memberikan waktu kepada si penjual Selama berapa hari Selama lebih kurang 3 hari Untuk mereka merespon permintaan kita Untuk melihat apakah komplain kita diterima Caranya kita buka aplikasi lazada terlebih dahulu Kemudian langkah selanjutnya kita klik di bagian akun Lalu kita klik di retur dan pembatalan yang ini Klik saja disini Kemudian kita klik di bagian detailnya Kemudian kita klik di dalam Kemudian kita klik di detail dari komplainnya yang ini Klik saja di bagian detail Oke disini sudah muncul pembelitauan bahwa komplain kita sudah diterima Artinya disini kita diminta untuk melakukan pengiriman barang ke sisi seluruhnya Disini ada 2 metode yang diberikan Yang pertama pick up Kemudian yang kedua ada yang namanya drop off Untuk pick up ini kita tunggu kurir untuk dijemput ke tempat kita Sementara yang drop off ini kita harus bawakan ke tempat ekspedisi pengiriman Oke nanti kawan-kawan silahkan pilih Mana yang lebih memudahkan untuk melakukan returnya Kalau pilih pick up berarti kita tinggal tunggu kurir untuk melakukan penyukutan paket di rumah Dipastikan saja paket sudah terpacking ketika kurir datang Sementara kalau drop off kita harus antarkan paket ke kantor ekspedisi pengiriman terdekat Sesuai dengan yang ada list di aplikasinya Lazada Kekurangan untuk pick up Kalau memang kurirnya akan jemput setelah 3 hari Ini akan otomatis terbatal dan kita tidak bisa melakukan claim lagi Dan kita tidak bisa melakukan claim lagi ke Lazada Jadi nanti kalau memang sudah 2 hari tidak ada kurir yang menjemput Maka silahkan dibawa saja ke kantor ekspedisi yang dipilih Misalnya disini kita pilih ninja express Maka silahkan dibawa ke kantor ekspedisi Atau silahkan hubungi kurir atau admin ninja express terdekat Kalau mau pilih pick up klik saya di bagian pick up Kemudian kita scroll ke bagian bawah Kita klik selanjutnya Oh disini ada yang tertinggal Waktu pick up ini klik saya di bagian waktu pick up ini klik ubah Kita akan masukkan kapan kita meminta waktu untuk dilakukan pick up Ini kita klik tinggal 9 Kemudian kita klik jam berapa waktu pick upnya Jika sudah kita scroll ke bawah lalu klik selanjutnya Kita tunggu sebentar Disini dia akan menunjukkan nomor resi Oke disini sudah muncul nomor resi pengirimannya Ini kita tinggal tunjukkan ke kurirnya nanti saat melakukan penjemputan paket Kita bisa print untuk tempelkan di paketnya Atau kita bisa tunjukkan saja ke kurirnya nanti Nanti tinggal si kurirnya yang akan membawa barangnya ke kantor Kalau memang nanti segurnya tidak kunjung melakukan penjemputan paket Silahkan dibawakan nomor resi ini ke kantor ekspedisi terdekat bersama dengan paketnya Nanti tinggal bilang saja ke adminnya Mau kirim retur paketnya Silahkan tunjukkan nomor resi atau RWB yang ini Oke semoga video ini bisa membantu kawan-kawan dalam melakukan komplain di lazada Silahkan like kalau suka, dislike saja kalau tidak suka Dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!